Intro Orang tua Aila Atifah Muhammad Rahmat sempat kelimpungan mencari sang putri yang hilang dan melaporkan ke Polsek Maulah Usma, Polres Majolengka pada Kamis 27 April. Mendapatkan laporan tersebut kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke pihak keluarga dan sejumlah rekannya. Tak berlangsung lama setelah penyelidikan, Aila Atifah dikabarkan kabur ke rumah sang pacar, yakni Fajarullah, 24 tahun, yang berada di Aceh. Dilansir dari Tribun Jabar.com menurut Kapolres Majolengka, yakni AKBP Indra Novianto, wanita berusia 22 tahun tersebut marah dan ingin dinikahkan dengan sang pacar. Namun orang tua Aila Atifah tak memberikan restu atas hubungan keduanya. Lanjut, Indra menyatakan petugas kepolisian yang sudah mengetahui keberadaan dan alasan Aila Atifah kabur langsung menghubungi pihak keluarga. Diketahui pada Sabtu 29 April 2023, keluarga Aila Atifah mendapatkan kabar keberadaan sang putri. Sementara itu orang tua Aila Atifah, yakni Muhammad Rahmat, mengaku bersyukur putrinya sudah ditemukan. Meski begitu, Muhammad Rahmat tak menjelaskan perihal hubungan sang putri dengan pacarnya. Namun, Rahmat turut menyampaikan terima kasih kepada Polres Majolengka lantaran telah membantu pencarian Aila Atifah.